Lama tidak terdengar kabarnya, aktris senior Desi Ratna Sari ternyata sedang mencari pendamping hidup. 18 tahun menjanda, pelantun lagu Tenda Biru itu telah mendapat restu oleh sang anak. Desi mengaku banyak pria yang ingin meminangnya, tetapi bukan sebagai istri pertama, melainkan sebagai istri kedua. Anggota DPR RI fraksi PAN ini mengaku enggan menerima pinangan itu. Pengakuan tersebut diungkap Desi Ratna Sari saat menjadi bintang pamu dalam pagi-pagi ambiar Jumat 15 April 2022. Kalau yang lama, alhamdulillah banyak, tapi jadi istri kedua, ungkap Desi. Bukan hanya itu, menurut Desi selama ini belum ada pria yang berhasil mencuri hatinya. Ada duda atau single, tapi hati kita belum tergerak. Gimana ya, kalau nikah kan tetap harus pakai hati, hujar Desi. Wanita yang telah menjanda sejak 2003 ini mengaku bingung kalau ada yang memintanya untuk jadi istri kedua. Lantaran, ia hanya ingin menjadi istri satu-satunya. Walaupun begitu, Desi tetap optimis dengan takdir Tuhan. Ikuti terus berita menarik lainnya, hanya di Trihun Medan. Sampai jumpa di video selanjutnya.